Pemulai sejak 29 Agustus, Polres Pematang Siantar mulai menggelar Raja Operasi Patutobat 2019. Operasi dilakukan untuk memberikan pemahaman, guna dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan berlalu intas. Operasi Raja ini pun digelar di beberapa titik sejumlah jalan utama di kota Siantar, di mana para personil mulai melakukan pemeriksaan surat identitas kenderaan dan pengemudi baik roda 2 maupun roda 4. Pemeriksaan ini pun memprioritaskan 8 sasaran pelanggaran, diantaranya menggunakan telepon seluruh saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI, pengemudi di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, di luar batas kecepatan, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan setibet serta melibih tonasi dan dimensi. Masat Lantas Polres Pematang Siantar AKP Siptian mengungkapkan, untuk kota Pematang Siantar sendiri, pelanggaran masih didominasi terhadap tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, serta kenderaan yang over dimensi dan overloading. Baik, jadi saat ini Sisa Lantas Polres Pematang Siantar telah melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Operasi Patu Toba 2019 yang kita laksanakan selama 14 hari, dari tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019. Jadi untuk pelanggaran yang dari ke-8 prioritas itu, yang banyak kita temukan adalah pelanggaran tidak menggunakan helm SNI, terus melawan arus, dan yang ketiga adalah kenderaan yang over dimensi maupun overloading. Pihak Polres Pematang Siantar juga turut mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat kenderaan, dan jangan menghindar saat adanya pemeriksaan dari petugas serta mematuhi aturan berlalu lintas. Sementara itu, Operasi Patu Toba 2019 akan digelar sejak 29 Agustus hingga 11 September 2019.